Pesta Demokrasi 5 Tahunan insya Allah akan segera dilaksanakan kembali. Sebuah kesempatan luar biasa bagi warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin negara dalam hal ini presiden dan wakil presiden. Serta ikut serta memilih perwakilan mereka untuk duduk di kursi DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Bagi rekan-rekan yang ikut berpartisipasi bela negara dengan cara menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, mari kita simak hal-hal berikut. Persiapan Pemungutan Suara Persiapan Pemungutan Suara meliputi pencermatan daftar pemilih, pemberitahuan pemungutan suara, penerimaan kelengkapan pemungutan suara, serta penyiapan TPS atau tempat pemungutan suara. Berkoordinasi adalah hal yang penting dalam melakukan pencermatan daftar pemilih, baik melakukan koordinasi dengan pihak RT, RWE, anggota masyarakat atau pihak lainnya untuk mencatat pemilih yang berpotensi tidak akan menggunakan hak pilihnya. Berikut adalah pihak yang berpotensi tidak menggunakan hak pemilihnya, yakni orang yang meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, tidak dikenal, atau tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dikikipkan, serta KPPS tidak memiliki kontak personal yang bersangkutan, termasuk potensi pemilih DPK. Daftar pemilih tetap atau DPT akan terpampang di TPS masing-masing, sehingga warga berkesempatan untuk mengecek nama-nama mereka. Persiapan pemilihkan suara yang kedua, yakni pemberitahuan pemilihkan suara. Pemberitahuan pemilihkan suara dilaksanakan oleh KPPS dalam dua kegiatan, yaitu pengumuman hari pemilihkan suara dan penyampaian surat pemberitahuan memilih. Penyampaian surat pemberitahuan memilih diketahui melalui model formulir C, pemberitahuan KPU. Persiapan yang ketiga, yakni penerimaan kelengkapan pemilihkan suara. Kelengkapan tersebut sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat satu hari sebelum hari pelaksanaan pemilihkan suara. Hal yang harus diperhatikan dalam memilihkan logistik oleh KPPS, satu, menyiapkan tempat penyimpanan yang representatif dan aman, baik dari gangguan manusia, hewan maupun gangguan alam seperti banjir, kenangan air, hujan lebat, angin pencang, kebakaran, dan gangguan alam lainnya. Dua, berkoordinasi dengan panitia pengawas pemilih di tingkat TPS dan petugas kepertiban TPS. Tiga, menata logistik di tempat penyimpanan dengan rapi, tutup, dan aman. Empat, KPPS dilarang membuka kotak suara yang berisi logistik dan kantor plastik tempat logistik di luar kotak suara sebelum proses pemulutan dan penghitungan suara di TPS dilakukan. KPPS melakukan kegiatan-kegiatan berikut dalam hal penerimaan logistik, yakni, berkoordinasi dengan pengawas pemilu tingkat TPS dan petugas kepertiban TPS, mencatat identitas petugas, meminta surat pengantar pengiriman logistik, meminta bukti tanda terima barang, memeriksa keutuhan segel kotak suara, menempatkan logistik yang telah diterima dengan rapi dan terjaga keamanannya, mencocokkan hasil penghitungan logistik, KPPS dilarang keras membuka kotak suara dan segel, menandatangani BTTB dan surat jalan, serta mengarsipkan dokumen tersebut, mendokumentasikan proses penerimaan logistik, serta melaporkan penerimaan logistik ke PPK melalui PPS masing-masing. Informasi lengkap dapat dilihat pada modul 3 bimbingan teknis KPPS. Sukseskan pemilu 2024! Mari memilih untuk Indonesia!